Halo Pak Peter. Hai Siska. Selamat sore. Selamat sore juga Pak. Mungkin boleh punya apa Yoters yang ada di rumah? Hey selamat sore, selamat sore, selamat siang yang on top. Dimanapun kalian berada, di seluruh Indonesia. Halo. Kalau ngeliat background Bapak saya jadi keinget nih Pak. Lagi happening banget soal Instagram Reels ya. Yang di layar ya. Tapi Bapak mau presentasi ya Pak, di sini ya? Cerita-cerita ya mungkin ya. Mungkin cerita-cerita bukan presentasi. Oh ya bener, cerita-cerita. Mungkin nanti ada slide juga yang dibagikan, boleh silakan. Baik, kalau begitu mari kita tayangkan slide-nya. Terima kasih Siska. All right. Jadi sekali lagi, selamat sore, selamat petang, yang on top dimanapun kalian berada. Nah, jadi saya itu senang sekali hari ini tuh bisa berada di sini ya setelah sekian purnama bicara dengan Billy Boone mengenai hal ini mungkin dari, I don't know, dari akhir tahun lalu kita bicara hal ini. Jadi, waktu itu Billy mengatakan bahwa, hey, kenapa kamu nggak bantu untuk kontribusi untuk membantu anak-anak muda kita? Oh, saya mau sekali itu. Jadi, hari ini kita topik diskusi kita itu adalah mengenai sosial media. Bagaimana sosial media itu berkontribusi membangun komunitas, bisnes, dan akhir-akhirnya bisa membawa dampak positif terhadap kehidupan dari kita semua. Tujuannya apa kita mengadakan sesi ini? Tujuannya kita itu supaya teman-teman di sini itu bisa melihat ada peluang apa yang bisa diraih. Anak muda yang on top, pasti jeli, pasti lincah dalam berkarya. Nama saya Peter Lidyan, saya Country Managing Director dari Facebook di Indonesia. Nah, ketika saya ada di sini, mandat yang saya terima adalah ada tiga. Jadi, yang pertama itulah membawa dampak sosial. Dampak sosial artinya apa? Itu untuk tiga hal. Pertama itulah untuk UKM, small business. Yang kedua, itu kita bicara mengenai woman empowerment. Dan yang ketiga itulah menutup digital gap, jadi digital literacy. Nah, mandat kami yang kedua, itu adalah mengakselerasi dari ekonomi digital. Jadi, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan kita melihat adanya profesi-profesi baru yang muncul karena terjadinya adanya sosial media dan digital. Contohnya, misalkan kreator, ya kan, meng-create konten, ada selebgram, ada gamers, ataupun ada aktivitas-aktivitas komersial atau peniaga yang berbasis digital juga. Nah, itu tugas kami adalah mengakselerasi hal tersebut. Yang ketiga itu, mandat kami yang ketiga, itu adalah mendorong transformasi bisnis dari offline ke online dan offline, atau yang sering kita sebut sebagai omni-channel. Nah, kalau dalam konteks itu, tugas kami itu membantu membuka akses to market baik dari seluruh Indonesia maupun market internasional. Nah, oleh karena itu, Facebook itu senantiasa kami berinvestasi jangka panjang di Indonesia, terutama di sisi konektivitas dan people index. Makanya kalau kita bicara people index, ketika Pak Biling mengajak saya kemari, wah, sama sekali. Mari kita mulai dengan kita bicarakan dari perspektif sosial media. Kalau kita bicara perspektif sosial media, saat ini ada 190 juta orang di Indonesia yang terhubuk dengan Facebook Family of Apps. Angka ini luar biasa. Penduduk Indonesia, kita bayangkan ya, penduduk Indonesia itu sekitar 267 juta. Kalau kita mengeluarkan angka anak-anak yang belum boleh beraktif bersosial media, angka 190 juta itu besar. Namun sebentar, 190 juta itu di Indonesia. Di seluruh dunia, itu 3,3 miliar. Hampir setengah dari penduduk dunia itu terkoneksi pada Facebook Family of Apps. Nah, kembali ke Indonesia. Orang-orang Indonesia itu memang highly social. Dan teknologi itu membuat lebih cepat lagi menyatukan kita semua. Lintas batas, tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Nah, Indonesia, selain juga highly social, Indonesia juga termasuk dari negara top 5 untuk memakai Instagram dan WhatsApp. Nah, untuk berikutnya mari kita coba lihat ya. Orang-orang sebenarnya memakai Facebook Family of Apps, social media itu untuk apa sih sebenarnya? Ada tiga hal sebenarnya. Teman-teman coba reflect deh, coba reflect kembali. Sebenarnya ketika bersosial media di sini, apa sih yang dilakukan? Yang pertama itu kita berbagi cerita, stories kan? Kita berbagi cerita, kita berbagi kenangan-kenangan yang ada, apakah itu baik atau tidak baik. Bersama siapa? Bersama keluarga, kerabat, dan juga komunitas dimanapun mereka berada. Yang kedua, itulah grup dan community. Di platform Facebook, orang-orang itu membangun komunitas. Ketika komunitas itu berkumpul, orang itu bertukar ide, bertukar pikiran. Nah, dan pikiran-pikiran tersebut itu akan meng-create value ekonomi dan perniagaan. Salah satu dari impact-nya. Saat ini ada lebih dari 100 juta orang di Indonesia tergabung di jutaan komunitas di Facebook group. Dan selain itu, yang ketiga. Yang ketiga itulah ternyata platform sosial media itu dan messaging, itu juga dipakai untuk bisnis loh. Mau itu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Dan itu masuk akal sekali kalau kita pikirkan ya. Kalau kita pikirkan, pertama kan kita mempunyai sosial media, kita meng-connect dengan teman-teman dan kerabat dan segalanya. Setelah kita sudah terkoneksi, apa yang kita lakukan? Kita berinteraksi, kita berinteraksi, kita chat, kita ngobrol kan. Biasanya setelah itu, yang namanya perniagaan atau jualan dan segalanya itu adalah aktivitas yang natural sekali. Nah, hal ini kita bisa melihat bahwa ini terjadi pada perusahaan besar dan kecil. Facebook Indonesia itu mendukung aktivitas-aktivitas tersebut melalui beberapa hal. Pertama itu dari sisi teknologi. Yang kedua itu dari sisi program-program, baik dari program pelatihan, program bantuan, dan juga terakhirnya adalah dengan program kemitraan. Tidak mungkin kami bisa bekerja sendiri, kami ingin bermitra dengan semua pihak. Baik teman-teman, baik dari government, juga dari UKM juga. Selanjutnya saya mau bahas mengenai, kalau kita melihat sosial media, itu ada empat hal yang penting. Ada empat hal yang penting di sosial media. Yuk kita lihat ya, apa yang ya. Yang pertama itu adalah kurasi. Jangan bingung dalam termusnya, kurasi itu apa sebenarnya. Jadi di dunia kita ini, saat ini terhubung, semua orang itu mempunyai pilihan yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Orang mempunyai pilihan yang tidak terbatas dan kontrol terhadap apa yang mereka mau nonton. Apa yang mereka mau baca, berinteraksi, ataupun sampai belanja. Semua orang mempunyai pilihan itu. Dan tentunya orang-orang itu juga mengharapkan bahwa mereka itu bisa meng-customize pilihan-pilihan tersebut, sesuai dengan selera dan kebiasaan yang mereka punya. Apakah itu dari sisi formatnya, dan bermacam-macam. Kita bergerak ke berikutnya, bahwa kami itu memahami bahwa seberapa pentingnya format dan selera yang berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman yang on top ini ya, jadi kalau kita melihat bahwa jika konten-kontenmu itu ingin di-consume, disimak oleh orang banyak, penting sekali untuk memahami audiensmu. Penting sekali memahami untuk siapa yang mendengarkan dan membaca kontenmu. Jadi, oleh karena itu, di Facebook tugas kami memfasilitasi. Fasilitasi seperti apa? Kita membangun layanan kita itu berdasarkan dua macam dari consumer behavior. Kita selalu start from people, melihat dari perspektif mereka, apa yang mesti kita lakukan. Sifat yang pertama adalah on the go. Orang itu lagi jalan, lagi mana-mana, lagi di perjalanan ya. Nah, untuk itu kita menjelidikan jenis-jenis fitur dari video pendek yang menarik. Pendek, tapi menarik. Bursting ya. Contohnya ada misalkan stories. Stories kalau kita lagi jalan, kita bisa lihat stories nih. Ataupun kita lihat feed. Dan yang disebutkan tadi, kita baru meluncurkan Instagram Reels. Nah, itulah sifat pertama. Orang itu lagi jalan-jalan. Nah, sifat yang kedua itu adalah ada orang-orang yang memang ingin saya pengen nonton. Pengen nonton punya waktu. Nah, oleh karena itu, kita ada fitur-fitur seperti video long format. Contohnya adalah Facebook Watch. Kalau di Instagram itu Instagram TV. Nah, dengan begitu kita bisa meng-capture dan meng-customize format-format yang dikendaki oleh orang. Bebas berekspresi. Orang mampu memilih apa yang mereka mau. Nah, fitur itu kami bangun dengan kaya pilihan supaya orang itu bisa meng-customize dan kebiasaan konsumen. Yang kedua, saya ingin menggeser ke dari sisi produk, saya ingin produk dan kurasi, saya ingin bergeser ke konten. Mari kita lihat konten. Nah, dalam kita perspektif konten, sebenarnya yang paling penting di sini adalah dari sisi komunitas. Konten-konten apa yang bisa mendorong komunitas ya. Kalau kita bicara komunitas, orang Indonesia itu ekstremely sosial. Dan suka sekali membangun komunitas. Kita lihat dari zaman dulu, dari zaman bahela, dari zaman di dunia offline ya. Semua orang itu senang berkumpul, menyamakan dari apa ya, menyamakan dari apa yang menarik buat mereka. Dan kemudian membangun komunitas tersebut. Dan hal ini kita lihat juga di dunia sosial media. Nah, jadi pertanyaan berikutnya lah, bagaimana sih caranya peranan sosial media untuk membuat hal tersebut itu menjadi lebih mudah dan lebih baik lagi? Yuk kita lihat slide berikutnya ya. Nah, kalau kita bicara komunitas, slide-nya ini agak molok, liatnya itu mesti disipit-sipitin sedikit biar kelihatan. Jadi agak overlap, mohon maaf. Jadi tim kami itu memulai dengan melakukan research. Jadi nggak langsung jadi, research dulu. Research itu lakukan apa? Mengenal dari komunitas, mendefinisikan, memahami arti komunitas sesungguhnya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Jadi komunitas itu adalah layanan penghubung antar satu orang dengan orang lainnya. Nah, hal ini kami melihat jadi aspek utama kami. Ada beberapa hal yang kami lihat. Pertama itulah dari sisi belonging atau milik. Yang kedua kita lihat dari sisi koneksi. Dan yang ketiga itu keamanan. Setelah hal tersebut bisa terjadi, itu akan memberikan kepercayaan dan waktu. Pada saat ini, untuk menjadi salah satu anggota komunitas yang mereka membuat, itu akan merasakan hubungan psikologi yang kuat antara satu dan lain. Dan oleh karena itu, mereka tumbuh untuk saling peduli dan menjadi bagian dari satu yang lain. So, itulah adalah perspektif komunitas. Di slide ini, kita bisa melihat bahwa kita itu juga berdiskusi dengan tokoh masyarakat selama bertahun-tahun. Kita menemukan bahwa mereka itu membutuhkan dukungan. Jadi komunitas itu perlu sekali dukungan. Dukungan, bimbingan untuk memimpin komunitas mereka dengan lebih baik lagi. Terutama di beberapa bidang. Ada empat bidang yang kami angkat. Pertama itulah peralatan. Yang kedua itulah dari sisi pendidikan. Yang ketiga itulah dari sisi dukungan, support, support ad hoc. Dan yang terakhirlah dukungan dari dana. Nah, tools seperti grup Facebook itu sangat penting untuk membuat dan menumbuhkan komunitas yang tidak terbatas pada lokasi maupun jarak. Kalau kita lihat dari perspektif dukungan, pemimpin itu dapat tumbuh dengan dukungan dan bimbingan dari pemimpin dan pakar lainnya. Kalau mereka mempunyai masalah, mereka mempunyai kesulitan untuk dipecahkan. Nah, beberapa pemimpin itu tidak paham, tidak menyadari bahwa mereka itu bisa membawa dampak positif yang luar biasa besar kepada komunitas yang mereka manage. Nah, oleh karena itu, oleh karena ini, ini juga butuh bantuan. Dan di satu sisi, itu juga perlu di-acknowledge, perlu di-recognize bahwa mereka layak diakui bahwa kepimpinan mereka dalam komunitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari perspektif pendidikan. Melalui ini, kami memberikan pendidikan pelatihan untuk melayani para pemimpin dan masyarakat kita itu supaya lebih baik lagi. Memberdayakan mereka dengan pengetahuan sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka lakukan yang terbaik, yaitu membangun komunitas dan fokus pada komunitasnya. Yang terakhir itu dari perspektif dana. Kami melihat bahwa para pemimpin itu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mempertahankan komunitas. Dan hal tersebut itu tentunya butuh dana. Hal tersebut tetap butuh dana. Dan kita tahu itu. Butuh dana untuk mewujudkan ide-ide untuk menjadi dampak yang nyata. Nah, kami juga menyiapkan dana dari sisi perspektif, kita punya program yang kami sebut sebagai FCLP. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Apa itu FCLP? Jadi Facebook membuat program Facebook Community Leadership Program yang kita memberikan training, kita memberikan funding, kita memberikan support. Jadi beberapa saat yang lalu, kami sudah juga melakukan program sertifikasi di luar dari FCLP ini untuk community leaders. Jadi kami berharap bahwa dukungan tersebut itu bisa membuat komunitas di Indonesia semakin berkembang dan semakin bertambah nilainya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi profesi-profesi baru di masa depan. Nah, untuk di Indonesia, saya mau ambil sedikit waktu untuk masuk ke Indonesia. Di Indonesia, kami mau berbagi. Berbagi, ada dua komunitas. Ada dua komunitas yang menjadi bagian dari FCLP tersebut. Yang pertama itu adalah dari Single Moms Indonesia. Single Moms Indonesia itu ditemukan oleh Ibu Maureen, teman saya, Maureen J.P.Q. Single Moms Indonesia ini lahir dari kebutuhan akan butuhnya tempat berlindung yang aman buat Single Moms. Karena kita tahu Single Moms itu bukan hal yang mudah, hal yang susah. Jadi selain mendukung dari anggota, kelompok ini juga mendorong mereka untuk menjadi yang terbaik melalui seminar, pelatihan, dan pendidikan. Jadi itu adalah salah satu yang ada di FCLP. Yang kedua itu adalah Institut Ibu Profesional yang ditemukan oleh Ibu Septi, teman kami juga. Institut Ibu Profesional adalah komunitas para ibu-ibu dan calon ibu yang ingin meningkatkan kualitas diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Jadi di komunitas ini, ibu-ibu itu bertumbuh bersama, belajar bersama, saling menguatkan dengan forum belajar yang dikelola secara online maupun forum diskusi offline. Nah, itu adalah mengenai komunitas. Nah, yang ketiga yang penting dari sisi sosial media dan platform. Apa itu? Konversasi. Saat ini semua orang berinteraksi melalui messaging. Kalau dulu ya, kalau saya itu dulu sering bilang kalau ada teman-teman bisnis ya, kalau begitu telpon bunyi, saya sering bilang, bro, pilih telefonmu. you don't want to lose that business, right? You pick up your phone. Saat ini, mungkin kata yang tepat itu adalah, hey, check your chat. Jadi, interaksi orang itu sudah mulai berubah. Nah, kita ke slide berikutnya. Tentunya, di Indonesia, kita masuk ke spesifik Indonesia nih. Indonesia itu selain dari Instagram DM, yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Saat ini siapa yang nggak punya WhatsApp? Mulai dari desa, sampai kota, sampai segenap lapisan dari masyarakat. Platform ini sangat efektif untuk connect dengan siapapun, dimanapun, di Indonesia. Bahkan di luar juga ya. Nah, jadi bersama dengan misi tersebut, kami juga dipandu oleh tiga prinsip utama. Saya mau sampaikan tiga prinsip utama dari WhatsApp. Yang pertama itu, harus sederhana. Namun, sederhana itu juga berarti bahwa itu dapat diandalkan dan juga aman. Apa artinya? Sederhana. WhatsApp dirancang untuk menghubungkan teman dan keluarga secara sederhana. Dari segi pemakaian, sangat jelas bahwa cara menggunakan itu nggak rumit deh, nggak rumit dan nggak bikin ribet, itu jelas sekali. Ini tiap hari kita pakai. Yang kedua itu, andalk. Kami juga membuat WhatsApp itu untuk hemat data, hemat baterai, supaya dapat digunakan pada telepon seluler yang paling bau, yang termurah pun, dan juga dalam jaringan yang nggak gitu bagus. Kadang-kadang di negara kita, coveragenya ada yang bagus sekali, ada yang kurang bagus. Jadi supaya WhatsApp bisa dipakai. Nah, yang ketiga itu aman. Aman ini penting. Privacy dan keamanan adalah sesuatu yang sangat penting buat kami di WhatsApp. Kami melakukan dengan beberapa cara. Pertama, kami mengumpulkan data sesedikit mungkin. Hanya memerlukan nomor telepon untuk memulai penggunaan WhatsApp. Yang kedua itu, fitur itu dirancang untuk kepentingan privacy dan keamanan. Jadi kita semua mempunyai kontrolnya. Jadi semua pengguna ini mempunyai kontrol. Itu hal yang penting. Nah, setiap pesan itu dienkripsi secara end-to-end. Sehingga bahkan WhatsApp sendiri pun kita tidak bisa membacanya. Nah, kita masuk kepada dari sisi perspektif. Ini kan produknya nih, WhatsAppnya nih. Sekarang kita masuk pada konteks dari sisi messaging by itself. Jadi messaging atau perpesanan itu bukan sebuah tren dan juga bukan masa depan. Bro, ini sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi saat ini dan skala global dan masif. Jadi ini menggantikan bentuk komunikasi lainnya dan merubah jalinan komunikasi harian untuk orang-orang di seluruh dunia. Jadi messaging itu salah satu bagian yang penting dari hidup ya. Di mana kalau sebagian besar dari waktunya kita itu dipakai untuk ngirim pesan. Nah, apakah itu dari perspektif hubungan pribadi? Apakah pesan itu menjadi alat komunikasi dengan teman-teman maupun dari perspektif bisnis? Hari ini kalau kita bicara bisnis ya rasanya mulai jarang ya orang menggunakan telepon. Mungkin masih ada tapi saya rasa dari sisi messaging besar sekali. Mereka ingin mengirimkan pesan komunikasi lewat chat dan that's how pelanggan dan bisnis itu terhubung. Orang-orang menggunakan aplikasi messaging dengan cara yang baru untuk melakukan pembelian. Nah, diantaranya kita melakukan survei. Kita survei di 14 pasar 53% mengatakan bahwa hey, mereka mungkin lebih mungkin berbelanja dengan para bisnis itu lewat messaging. Nah, untuk jelasnya mungkin kita lihat video ya. Silahkan kita putar video. Seorang wanita tidak boleh bergantung terus kepada laki-laki. Jadi dia harus mandiri, harus punya kesibukan sendiri jadi punya kekuatan. Saya mau masuk ke dunia fashion, usaha fashion karena dari awalnya saya suka beli baju. Cara saya mempromosikan bisnis saya untuk set ini ada dua. Jadi offline dan online. Kalau di offline lebih berat sekarang karena kan orang sekitaran bisa berbelanja di online. Sekarang sudah murah, tidak ada. tetap. Jadi di online saya pakai Instagram, Shopee, Samtai Bukalapak, dan WhatsApp group. Jadi kalau ini untuk WhatsApp group-nya. Saya share group-nya. Kemudian mereka pun langsung direct message ke aku-nya. selama ini yang saya dapatkan aku punya kalau namanya waktu untuk vakansi tanpa mengganggu kebutuhan pokok dari bisnis ini. Dan juga yang pasti seperti kembali tadi aku bisa pakai semua yang aku mau. Saya tetap harus punya prioritas dalam hidup. Jadi prioritas saya apa? Bisnis atau keluarga? Dan selama ini prioritas saya tetap adalah keluarga, anak-anak, keluarga, seperti itu. jadi tetap harus yang utama mereka. Terima kasih. Mengintegrasikan dua hal. Keluarga dan bisnis. Tetap prioritasnya di keluarga. Baik. Jadi yang terakhir saya mau share itu adalah yang keempat yang penting di sosial media adalah niaga atau aktivitas commerce. Saat ini banyak orang yang menemukan ide belanja ataupun berbelanja secara digital dan menemukan hal tersebut atau riset itu lewat sosial media. Nah, empat hal itu curation, community, conversations, dan commerce itulah 4C yang menjadi prinsip dasar dari kami untuk membangun produk dan layanan. Dan semuanya itu dimulai dari mana? Dari people. Nah, mari kita masuk. Ini adalah mengenai saya memberikan sedikit insight dan slide mungkin contoh untuk commerce ya. Jadi slide ini meriah, slide ini meriah tapi jangan terlalu dipusingin. saya cuma menunjukkan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah peranan dari Facebook Family of Apps dari mendorong ekspansi pasar. Kita lihat di sebelah kanan kotak yang putih itu. Nah, lihat, ada 68% orang mengatakan bahwa mereka menggunakan sosial media untuk membuka pasar di kota lain. Dan, 16% mengatakan bahwa hey, sosial media untuk membuka pasar di pasar internasional atau pasar ekspor. Saya pribadi berharap bahwa angka ini dapat naik ketika UKM kita itu bisa lebih kuat lagi dan saya yakin bahwa kita bisa melakukan itu bersama. Bangga buatan Indonesia. 95% orang membuka pasar di kota yang sama. Yalah, kota-kota di Indonesia kan besar-besar ya, jadi potensinya memang besar. Intinya adalah orang menggunakan sosial media untuk membuka pasar. saya berikutnya saya mau berikan beberapa contoh sederhana. Mari kita go to next slide. Ini sederhana sekali, nggak usah dibaca, ribet bacanya. Intinya adalah mulai dari unicorn itu memakai sosial media untuk mendorong orang itu untuk menginstall aplikasinya sampai ke UKM yang di sebelah kanan. Itu menjual barang-barang khas di Indonesia. Investasinya kecil, bisa dilihat di situ 1 juta ya, 1 juta rupiah. Dan mereka mengembangkan, dimulai dari 1 juta, dan mereka mengembangkan mulai dari hanya 100 order per bulan menjadi 2 ribu per bulan. Dan setengahnya itulah pasar ekspor. Luar biasa kan? Kita lihat dari hal yang berbeda. Saya mau bawa kita masuk, oh oke, kalau teman-teman itu semua ada di kota, ya, infrastrukturnya siap. Saya mau bawa kita sedikit bergeser ke Nusa Tenggara Timur. Saya buka bawa contohnya 2 nyam. Jadi kalau kita lihat di Nusa Tenggara Timur, inilah contoh nyata bahwa kunci akselerasi ekonomi di Indonesia Timur adalah digital. Dimulai dari niat mulia. 2 nyam itu dimulai dari niat mulia dan ide untuk memberantas kemiskinan. Memajukan kesejahteraan ibu-ibu yang di Nusa Tenggara Timur dengan cara membuat anyaman yang kemudian mereka jual. Tapi menjualnya gimana? Infrastrukturnya seperti apa? Nah, dengan digital, sosial media, dan Facebook, saat ini 2 nyam bukan hanya mempunyai pasar di domestik atau di dalam negeri, tapi juga pasar ekspor. Dan kita lihat impact-nya apa? Impact-nya, hasilnya. 2 nyam saat ini mempunyai lebih dari seribu pekerja ataupun mitra di 50 desa. 50 desa di Nusa Tenggara Timur dan menaikkan income mereka 40 persen. itulah peranan dari sosial media itu untuk satu, mendorong komunitas. Yang kedua, mendorong aktivitas niaga dan menciptakan value. Bersama-sama kita bisa membangun negara kita, kita bisa membangun dari bangsa kita. Nah, itu akan membawa kita kepada slide ini. Beberapa saat yang lalu saya meluncurkan shock. Apa itu shock? sudah tahu dong kalau fitur mengenai ada di Instagram shop, ada Instagram shop, ada Facebook shop. Jadi ada shop. Nah, bayangkan shop ini adalah etalase. Jadi, kalau di etalase itu kita bisa memanjang produk-produknya kita, terus calon pelanggar itu kita bisa melihat dari, oh, ini ada produk yang menarik. atau lagi mereka browsing-browsing bisa muncul di explore. Jadi bisa melihat koleksinya. Nah, nanti kalau transaksinya, transaksinya akan keluar dan masuk pada website masing-masing. Jadi transaksi tidak terjadi di platform kami. Ini kita itu, tugas kami itu mengantarkan calon pelanggan untuk menemukan produk yang teman-teman yang untuk jual, lewat explore lah apa itu, kalau lewat stories. Jadi, kita coba putar kembali dan kita melihat. Kalau saat ini kita ingin punya bisnis, punya bisnis ya, mungkin berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Kalau kita punya pengen punya toko, kita nggak perlu bayar sewa, kecuali memang dibutuhkan sewa showroom dan segalanya, tapi sebenarnya kita bisa membangun showroom kita secara digital. dan lain-lain ini adalah lain-lain yang tidak berbayar. Jadi, itu adalah contoh dari aplikasi kekomersial. Nah, intinya, teman-teman yang otok, saat ini adalah saat yang baik untuk mempunyai ide. Sebenarnya tidak pernah ada saat yang jelek untuk mempunyai ide. Namun, saat ini juga saat yang baik untuk membuat ide menjadi kenyataan. Sebelum kita tutup, saya mau bawa satu hal. Jadi, saat ini kita lagi pandemi. Lagi pandemi. Dan saat ini memang lumayan genting. Lumayan genting. Nah, pertanyaan lah, bagaimana caranya sosial media messaging itu merespons pada pandemi ini? Ada beberapa hal. Saya pecam jadi tiga. Yang pertama itu adalah ketika pandemi terjadi, kita itu battling misinformation. Jadi, kita berusaha untuk mencegah adanya hoax dan segalanya. dengan caranya seperti apa? Kita itu akan meroute jika ada orang yang search mengenai COVID dan segalanya, kita meroute ke source yang benar yaitu adalah WHO maupun Kemenkes di Indonesia. Yang kedua, kalau teman-teman masih ingat, WhatsApp line, WhatsApp yang dibuat oleh Kemenkes untuk menyebarkan informasi-informasi yang terupdate. Dan WhatsApp ini saat ini dipakai untuk mendorong vaksinasi. Ya, so itu dari perspektif pertama. Yang kedua, yang kedua itulah dari distribusi bantuan dan peranan perusahaan besar enterprise seperti BRI dan lain-lain-lain itu untuk melakukan kampanye untuk menghimbau masyarakat untuk taat prokes. Ada dua contoh, kalau masih ingat, dulu PLN membagikan token listrik, subsidi, subsidi dari pemerintah itu lewat chatbot WhatsApp. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Telco, perusahaan-perusahaan seperti bank, waktu PSBB, Telco itu mendorong pakai data gratis untuk school from home yang penting sekali saat ini juga. Dan ketika lebaran menghimbau bahwa silaturami itu bisa dilakukan secara virtual supaya bisa safe, taat dengan prokes. Nah, yang ketiga adalah ketika kita bicara COVID, pandemi, yang terimpak terbesar itulah SMB. Dan kami dari dulu itu sangat-sangat perhatian pada SMB. Apa yang kami lakukan? Contoh, saya memberikan beberapa contoh. Banyak kami lakukan, tapi saya berikan beberapa contoh. Pertama adalah fitur-fitur Instagram. Ada stiker-stiker mengenai dukung UKM untuk pesan delivery, dan kita mendorong live shopping. Sebenarnya live shopping itu terinspirasi oleh orang-orang Indonesia yang menggunakan live shopping, fitur live, untuk dilakukan jadi shopping. Nah, itu membuat orang-orang SMB itu yang tadinya jualan offline itu dapat bertahan, bahkan menjadi lebih baik lagi di saat mereka pindah pada online. yang kedua, kami memberikan grant 100 juta dolar Amerika Serikat, ini untuk UKM di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang tujuannya itu untuk supaya mereka itu bisa dapat membayarkan OPEX-nya mereka, membayar karyawan, bayar sewa, dan segalanya. Dan yang terakhir, kalau semua itu dilakukan, ada produk dan semuanya, tapi tidak mampu, orang-orangnya itu tidak, apa ya, belum mampu untuk mengoperasikan problem, oleh karena itu, kami terus-menerus mendorong pelatihan untuk berjualan online, untuk tips-tips online, bukan hanya jualan, tapi dari banyak perspektif. Jadi, itu yang kami lakukan di Facebook, dan saya Peter Lidian, terima kasih sedang mendengarkan, mari kita masuk ke sesi tanya-jawab, back to you, Siska. Apa? Wow, luar biasa sekali, Pak Peter ya, luar biasa. Benar-benar, banyak sekali yang dilakukan oleh Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram, salah satunya tadi, video yang diputar itu benar-benar membantu dikala pandemi ini untuk UMKM. Tapi, aku ingin tanya nih, Pak Peter, apa yang akan dilakukan oleh Facebook Indonesia dalam membantu perkembangan komunitas anak muda Indonesia dalam lima tahun ke depan? Nah, kalau kita, saya tidak bisa berspekulasi mengenai lima tahun, tapi yang bisa saya pastikan adalah dari sisi komitmen kita. So, pertama begini, kalau kita bicara mengenai, kita bicara kontribusi terhadap komunitas, yang pertama, kita selalu melihat bahwa dari perspektif produk. Produknya itu, bagaimana caranya supaya ini bisa dievolusikan dan membantu dari, misalkan contohnya kita bicara anak muda sekarang, mau ngapain sih? Salah satunya, dadah kan? Salah satunya. Nah, oleh karena itu, kita mulai memperkenalkan fitur-fitur yang mudah untuk dipakai dan memang untuk fokusnya pada satu fase tertentu. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah sebenarnya kembali, bahwa butuh training kan? butuh pelatihan kan? Ada produk baru. Ada produk baru. Bagaimana caranya? Kemudian itu ada training. Nah, yang ketiga, sebenarnya saya punya aspirasi satu yang saya lagi coba dorong ya. Gimana caranya sih membuat anak-anak muda kita itu bisa ekspor ke luar negeri? Jualan? Yes, Indonesia itu marketnya luar biasa. Tapi, market luar juga menarik sekali. Jadi, dengan konteks ini, kita juga melakukan beberapa program dan kemitraan. kemitraan. Jadi, dengan tiga hal itu, ketika dijalankan bersama, 3P kita sebutnya, saya rasa itulah strategi yang konsisten yang kita sudah lakukan bertahun-tahun dan strategi ini akan kita teruskan juga. Begitu, Siska. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Pak Peter, dari YouTube. Ada dari Joe. Joe tanya, bagaimana caranya membangun personal branding melalui Facebook atau Instagram? Waduh, personal branding. Oke, Joe. Pertama, saya disclaimer dulu ya. Saya bukan ekspert dari personal branding. However, however, pikirkan ini. Kalau kita bicara mengenai perspektif sosial media, sosial media itu cuma channel-nya yang mengantarkan apa yang mau kita, apa yang mau kita tampilkan kepada audiensnya. Jadi, pertama, dari sisi branding strateginya itu sendiri sudah mesti benar. Brandingnya itu, posisinya mau kemana, Joe? Jadi, Joe itu mau dikenal sebagai siapa? Cara menyampaikan message-nya seperti apa? Nah, kemudian baru kita lihat ke channel-nya kan? Channel-nya. Audiensnya itu ada di mana? Dan mereka itu sering berinteraksi melewat fitur apa saja. Jadi, contohnya sekarang fitur yang lagi hot ya, fitur yang lagi hot lah, Instagram Reels. Nah, tentunya kalau kita itu ingin melakukan reach, Instagram Reels itu hal yang baik. Sesuatu yang sifatnya video itu biasanya menarik, karena itu lebih tinggi lima kali dibandingkan sesuatu yang posisinya itu bentuknya gambar. Jadi, rajin-rajin, Joe, untuk explore mengenai fitur-fiturnya, rajin-rajin untuk belajar, tentunya karena teknologi itu bergerak terus, tapi balik lagi, itu semua channel. Yang paling penting adalah dari sisi personal brandingnya mau dikemanain. Mudah-mudahan, Joe, Joe. Oke, harus rajin-rajin posting juga ya, Pak. Oh, ya. Ya, begini kan simple ya, Siska. Benar juga, Siska. Aku lupa hal itu. Namanya mau branding, kalau kita nggak sering tampil, siapa yang kenal? Sesederhana itu. Benar sekali. Ada nggak? Kalau misalnya enak muda jaman now ya, pengen upload sesuatu itu mikirnya lama banget ngikirin caption, mikirin foto, edit sana-sini dulu, diputihin ya. Ayo siapa ngaku nih. Berikutnya nih, Pak Peter ada dari pertanyaan di Coril. Pak Peter, gimana nih cara gabung di komunitas Facebook? Adakah kesempatan untuk kami, millennials, dalam berkontribusi? Oh, bergabung ke komunitas Facebook sebenarnya caranya sederhana sekali. Masuk kepada aplikasi Facebook, lihat, dan lihat kira-kira topik apa yang menarik, tertarik di situ, dan silahkan bergabung di sana. Dan kemudian setelah bergabung, berinteraksi. Biasanya kan ada deskripsi itu, ada deskripsi. Atau juga bisa dikontek kepada community leaders-nya. Di sisi lain juga, kenapa anak muda-anak muda tidak membuat komunitas baru? Ya, memang kalau memang ada komunitas yang sudah ada, lebih baik di leverage. Tapi kalau tidak, itu menutup kemungkinan untuk membuat komunitas baru, dan berdiskusilah dengan kami. Kami sangat senang kalau kita bisa membantu dalam teman-teman membantu komunitas. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Yong. Dia tanya, apa kunci kesuksesan Kak Peter sejauh ini perjalanannya? Jadi bisa sukses sampai sekarang itu gimana sih perjalanannya? Waduh. Oke. Oke. So, kita bicara sukses ya. Saya pikir gini ya. Saya pikir semua orang itu mempunyai chances yang sukses yang sama. Nah, perspektifku pribadi saya bisa salah, jangan langsung diambil. Perspektifku pribadi adalah, pertama, saya sering membayangkan apa yang akan terjadi lima tahun kemudian. Karena, apa yang akan terjadi lima tahun yang kemudian belum tentu hal yang sama saat ini kan. Dan dari membayangkan hal tersebut, saya mulai membayangkan bahwa, eh sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Nah, saya bagaimana caranya saya bisa menangkap value-nya ke sana? Nah, tentunya setelah membayangkan, so tadi itulah envisioning ya, envisioning, cerita mengenai envisioning. Yang kedua itu adalah, ya kalau envisioning nggak ada plan mah, percuma ya. Jadi saya mulai membayangkan, eh sebenarnya untuk saya mau ke sana, saya berikutnya itu saya mesti belajar apa sih? Ya kan? Dilakukan planning, kompetensi apa yang mesti saya bangun. Klasik, memang sebenarnya klasik sekali. Nah, yang terakhir adalah ingat, yang namanya belajar itu susah di awalnya. Kalau nggak susah itu bukan belajar namanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita-kita ingin membayar kesulitan-kesulitan tersebut? Banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau bayar kesulitan untuk belajar. Nah, itu problematik. Nah, yang terakhir saya pikir yang paling penting adalah kalau kita bicara perspektif 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang paling penting adalah konsistensi. konsistensi itu balik lagi refleksi pada disiplin. Kenapa saya lebih mempentingkan disiplin dibandingkan motivasi? Mungkin definisinya berbeda-beda ya, tapi ini definisiku pribadi. Motivasi adalah sesuatu yang membuat saya memulai. It gets me starting something. Disiplin adalah sesuatu yang membuat saya untuk tetap melakukan hal tersebut ketika motivasiku gone. motivasiku run flat. I have the discipline to execute. So, mudah-mudahan menjawab Yong, itu empat hal, tapi kembali lagi resepnya banyak, ini cuma caraku aja. Wow, semoga Yong bisa sesukses Pak Peter juga nih ya. Tapi Pak Peter, aku pengen tanya tadi sempat di-mention bahwa sekarang ini short video itu memang dipakai di seluruh social media. Potensinya sebesar apa sih untuk ke depannya? Karena WhatsApp itu ada WhatsApp status, kemudian Instagram story, Facebook story, nah itu ke depannya seperti apa nih Pak? Nah, kalau ke depan mungkin saya cerita mengenai tren aja ya, kita cerita mengenai trennya. Trennya video itu memang lagi top-topnya. Jadi sebenarnya kan gini, kalau mungkin pertanyaan mungkin paling sederhana gini ya, kita itu lebih mudah belajar lewat teks, lewat gambar, atau lewat video. Sebenarnya kan lebih mudah belajar lewat video yang nggak tahu, saya sendiri, lebih gampang lewat video. Nah, pertanyaan adalah, eh, kenapa dulu-dulu nggak didorong videonya? Ya mungkin kita mempunyai kesulitan bandwidth waktu itu. Nah, sekarang kan bandwidth sudah bagus nih, 5G juga sudah mulai masuk, 4G sudah mulai naik, oleh karena itu video itu pasti akan booming. Nah, pertanyaannya adalah video jenis apa? Video jenis apa? Video ada tiga macam. Video yang kita durasinya panjang, bisa itu seperti film, saya datang, saya mau nonton itu film. Yang kedua, video-video durasi medium, ya kan, itu adalah misalnya tips and tricks dan segalanya, dan video yang short, seperti tadi, 15 detik, 30 detik. Nah, yang banyak dikonsum, yang banyak dilihat orang, adalah video-video yang pendek. Itu luar biasa besarnya. Stories, reels. Nah, future-nya, bright. Wow. Mantap saja, Pak, kalau saya ngerti story ini, Pak, ya, itu banyak banget yang melihat, tapi kalau yang like me fit itu suka-suka banget ngumpulin like me fit, ya. Ternyata karena mereka lebih suka lihat video pendek itu, ya. Ya, natural kan, Siska? Natural kan, kita lihat, eh, yang kita sebut sebagai thumb stopper, thumb, jari, jempol, stopper, ya kan? Video yang kita lihat, begitu kita scroll, itu kita mempunyai sepersekian detik untuk dissect bahwa, hei, aku mau stop, aku mau lihat. Nah, jadi, belajarlah kreativitas di situ untuk meng-create thumb stopper. Thumb stopper. Wow. Berikutnya nih, Pak, ada yang tanya dari Amil. Selamat sore, Bang Peter, saya ingin bertanya, apa saja inisiatif yang sudah Facebook lakukan di masa pandemi ini? Ah, selamat sore, Amil. Oke. Tadi yang seperti saya, seperti yang saya sudah sampaikan di bagian terakhir, ya, ada tiga bagian, pertama itulah fight misinformation, ya, apakah itu dari sisi WhatsApp, apakah itu dari sisi comment case, yang kedua itu mendistribusikan bantuan dan mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan enterprise itu untuk mendorong messaging supaya, hey, mari kita lakukan progress, dan di situ juga termasuk kita menyiapkan grant, grant itu grant sebesar 100 juta dolar di seluruh dunia, dan yang terakhir itulah membangun, membantu bisnes kecil, yang terakhir saya sampaikan tadi. Mungkin nanti kita bisa lihat ulang videonya. Terima kasih. Good question. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Zahra. Pak Peter, menurut Bapak, impact dari endorsement seberapa besar, dan gimana cara memperkenalkan brand kita yang sudah banyak di pasar, namun hanya berbeda merek saja. Terima kasih Pak. Silahkan Pak Peter. Baik, besarnya dari endorsement tentunya kembali kepada endorsernya by itself. Jadi kalau kita sekarang kita bisa lihat ya dari sisi influencer, ada influencer yang memang followersnya banyak sekali, banyak ada juga influencer dari sisi micro influencer. Jadi tergantung dari jenis produk, dan tergantung dari jenis layanan, dan tergantung pada market yang mau dituju siapa. Nah, mencocokkan hal tersebut, artinya membuat marketing plan yang sederhana, itu bisa membantu. jadi campaign plan yang sederhana. So, itu satu. Yang kedua, mendiferensiasikan diri. Jadi ini adalah brand A, brand B, sorry, produk A, produk B, produk C, produknya mirip-mirip, mungkin nggak persis sama, tapi brandnya berbeda. Nah, kembali lagi, sebenarnya kita balik pada konteks marketing zaman dulu kan, konteks zaman dulu dari STP kan, segmentasi, targeting, dan positioning. So, do that, do that exercise, tidak terlalu sulit. dari situ mungkin bisa dilihat, hey, sebenarnya segmen yang saya mau tunjuk seperti apa? Apa yang mereka peduli? Contoh, saya berikan contoh. Kita baru melakukan riset, kita baru melakukan riset mengenai ke generation Y dan millennials. Sebenarnya, apa sih yang penting buat mereka? Apakah seperti, apakah, kan ini banyak orang spekulasi nih, harga murah atau nyaman berbelanja? Ternyata, di data kami menunjukkan bahwa dari sisi millennials dan gen Y, itu harga murah bukan hal yang paling penting. Yes, memang harga murah itu hal yang penting. Tapi, yang dikatakanlah, oh, ternyata orang itu tidak, generasi tersebut itu tidak keberatan untuk membayar sedikit lebih mahal untuk pengalaman belanja yang smooth, yang nyaman. Nah, tentukan cari value itu, cari value itu, dan kemudian craft your marketing messaging dan disampaikan dengan channel-channel sosial media. Oke, nah, berikutnya nih Pak, tadi kan kalau kita bicara soal UMKM, endorse ya, pasti kita tidak jauh-jauh, kalau bisa baru kita bikin brand, kita akan ngiklan ya, Facebook ads atau Instagram ads ya. Nah, itu seberapa besar sih impact-nya Pak untuk mungkin buat UMKM? Nah, tadi kan kita ada lihat satu contoh ya, di mana UMKM, tersebut yang jualan handicraft tadi, dia mulai dengan iklan 1 juta rupiah, yang tadinya ordernya itu tadinya 100 order per bulan menjadi 2 ribu order per bulan. Of course, itu mesti bertahap ya, dan di 2 ribu itu 50% itu adalah ekspor. Nah, itu menjawab bahwa kemudian bahwa seberapa sih impact-nya, impact-nya besar sekali. Namun, untuk UMKM, saya mau menghimbau satu hal. Sebelum kita masuk kepada layanan iklan atau yang berbayar, lebih baik pertama, itulah memastikan semua prinsip-prinsip marketing yang benar itu di aplikasi pada semua layanan jasa kami yang tidak berbayar. Karena kenapa? Kalau hal-hal prinsip tersebut sudah dilakukan dengan benar, positioning-nya, targeting-nya, messaging-nya, etalasinya, semua itu layanan tidak berbayar. Harusnya, harusnya, itu bisnis itu sudah bisa menghasilkan return yang bagus. Nah, dari return itulah baru kemudian untuk masuk ke yang berbayar. Karena kembali lagi, marketing itu tugasnya meng-amplify. Kalau prinsip dasarnya, produknya sudah bagus, ditawa di halo-halo, itu akan menjadi bagus. Tapi kalau prinsip dasarnya itu belum bagus, ditawa di halo-halo, kelihatan boroknya. Jadi, teman-teman UMKM, ikutinlah seri-seri pelatihan kami, ada Instagram Academy, ada banyak sekali mulai dari Facebook, WhatsApp, kita mempercayai pelatihan-pelatihan tersebut, program-program kami, Siemens Business untuk Women Entrepreneurs, ikuti di situ, dan pakailah hal-hal yang belum berbayar dulu. Layanan-layanan yang belum berbayar, tapi benarkan fundamental. Setelah fundamental, baru dorong dengan iklan. Mudah-mudahan jawab, Siska. Ya, itu menjawab banget, Pak. Jadi, memang banyak sekali ya layanan yang diberikan oleh, untuk mendukung small business ya, ibu-ibu yang mulai berjualan, meskipun membantu suami, karena itu penting banget kita memanfaatkan dan cari tahu ya, harus cari tahu yang fitur-fitur yang mungkin masih gratis ya. Nah, berikutnya ada persenangan. Saya berikan contoh mungkin ya. Boleh, Pak. Saya berikan contoh biar dia punya gambaran. Jadi gini, pertama adalah, ketika saya membayangkan bahwa, tadi kan kita sudah lihat kan, bahwa Facebook itu bisa mempunyai jangkauan Rp190 juta. Pertama adalah, saya mau, yang kita lakukan, kan semua layanan yang tidak berbayar dulu ya. Facebook page-nya dibenerin dulu. Instagram page-nya dibenerin dulu. Instagram page for business. Dan itu dikonek dulu ke WhatsApp. Jadi, kalau misalkan, kalau misalkan orang mau nanya, itu ujungnya larinya ke WhatsApp. Kan begitu kan? Dan kemudian, etalasenya itu, semua dari fit-nya itu dipasang benar-benar. Nah, messaging-messagingnya, misalkan hari ini saya ada promo bidon, misalkan saya ada promo botol. Nah, kreatifnya dilakukan benar-benar dengan format vertikal, format handphone. Karena zaman sekarang kan semua orang lihat handphone, kan? Nah, formatnya format vertikal. Video maupun gambar. Nah, kemudian hal tersebut itu dipump, dimasukin apakah itu ke reels dan segalanya. Nah, hal-hal tersebut platform-platform dasar mesti dilakukan dengan benar dulu. Baru kemudian, contohnya beriklan. Jadi, itu contoh dari mengintegrasikan beberapa fitur-fitur yang ada. Begitu sih, Siska. Mudah-mudahan memberikan perspektif ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh Facebook dan Instagram bersama dengan yang on top? Gini, kalau kita bicara kolaborasi, kita start dari aspirasi. Kita start dari interest. Yang on top dan Facebook dan Instagram itu mempunyai persamaan yang sama adalah kita sangat peduli terhadap generasi muda. Kita sangat peduli terhadap generasi muda yang ingin berbisnes. Apakah itu UKM, perusahaan besar. Kita sangat peduli dengan anak-anak muda yang ingin berkarir. Nah, dari situlah kita bisa kerjasama. Contohnya, seperti kita diskusi seperti ini. Ini adalah memulai. Memulai dari kerjasamanya kita. Banyak yang kita bisa lakukan. Banyak yang kita bisa lakukan. Saya secara pribadi juga saya senang melakukan coaching dan mentoring. Of course, dengan waktu yang ada ya. Dan kawanku Billy Boon itu sudah narik-narik and sure, why not? Always good untuk kerja bareng Billy Boon. Oke. Nah, ngomongin millennials nih Pak ya. Rasanya, kalau misalnya tadi di Facebook Gaming nih Pak, kalau misalnya nanti kan kita sehabisnya ada street chat bersama dengan CEO dari mainggame.com. Nah, kira-kira nih Pak, peran Facebook Gaming mendukung anak-anak muda menjadi pro player. Karena sekarang banyak sekali pro player yang lahir dari Facebook Gaming. Bener ya Pak ya? Asik. Itu topik favoritku. Gaming. Nah. Saya juga suka Facebook Gaming Pak. Iya. Gini nih, Facebook Gaming itu keren. Jadi, Facebook Gaming sekarang kita mendetouch, kita mulai mendetouch gaming itu, jadi gaming itu punya aplikasi sendiri. Jadi, orang itu kalau ingin hanya main Facebook Gaming saja tidak perlu masuk lewat aplikasi Facebook, walaupun masuk lewat aplikasi Facebook bisa. Jadi, gaming itu ada sendiri. Nah, kalau kita bicara kreator, saya mau cerita dua kreator. Cerita dua kreator. Satu itu adalah, ya mungkin cerita satu aja deh. Nah, ada satu kreator yang beliau itu dulu kerja di, kerja sebagai karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Dan kemudian karena sangat senang bermain game, akhirnya menjadi gamers profesional. Dan saat ini beliau itu terkenal di mana-mana. Terkenal salah satu top gamersnya kita di Indonesia. Dan beliau juga melangguan sekarang. Jadi, gaming ini yang tadi saya katakan, mungkin salah satu profesi-profesi baru. Profesi-profesi baru yang ada karena ada dunia digital, kan? Dan luar biasa, kan? e-sport dan sekarang pendapatan dari atlet-atlet e-sport luar biasa, luar biasa. Nah, ya intinya kita senang lah ya, bisa mengantarkan bangsa kita, republik kita untuk menciptakan kreasi di hal-hal yang bersifat high value. Karena sekarang ini profesi sebagai pro player ya, e-sport itu sudah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Mereka bahkan gajinya udah wah, nggak bisa kehitung deh ya. Jelas, jelas. Nah, makanya itu yang selalu kita sebut bahwa dunia sekarang itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Kalau mau dramatisir sedikit sih sebenarnya dunia sekarang siapapun yang menguasai digital akan mempunyai chances untuk sukses lebih tinggi. Iya kan? Begitu kan, Siska, kan? Benar, benar. Jadi, yata harus menguasai digital juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal digital nih Pak, tadi pagi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Samuel Abrijani Pengerpan dari Kominfo. Pak Sem, Pak Semi, yes. Kita bahas soal digital literasi. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Dian Utami. Adakah program dari Facebook untuk membangun literasi digital untuk anak muda Indonesia? Jelas, itu yang menjadi social impact kan. Tadi saya jelaskan bahwa Facebook di Indonesia untuk social impact ada tiga hal. Nah, yang terakhir itu digital literasi. digital literasi bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif itu pertama adalah dari sisi bagaimana caranya kita itu bisa bermain sosial media dan hidup sebagai digital netizens itu dengan aman dan baik. Itu perspektif pertama. Karena kalau hal tersebut tidak terpenuhi akan sulit untuk masuk ke perspektif berikutnya. Nah, dalam hal ini kita ada, kita melakukan kempanya, campaign yang kita sebut dengan aman, nyaman di sosmed. Nyaman di sosmed. misalnya contohnya gini, itu adalah cara-caranya kita menuncurkan buku panduan. Buku panduan kita sebutnya buku panduan anti-ribet. Maksudnya di Facebook page, di download. Isinya apa? Misalnya contohnya adalah eh, gimana caranya sih supaya account-account WhatsApp, Instagram, dan Facebook itu tidak kena hack. Gimana caranya? Apa yang mesti di-setup? Fitur apa yang mesti dinyalakan? Cara menyalakannya seperti apa? Terus yang kedua, kalau sudah kena hack, gimana cara di-cover? Dan sebagainya. Dan kita juga bekerja sama dengan berbagai instansi beberapa tempat juga. Nah, berikutnya kalau kita bicara digital literasi, kita bicara mengenai konteks di mana kita membangun komunitas. Komunitas. Nah, kita mempunyai program seperti FCLP tadi, kita mempunyai program sertifikasi dari kepala, dari komunitas. Nah, selain komunitas, kita juga bicara dari perspektif bisnis. perspektif bisnis. perspektif bisnis kita punya banyak program. Mungkin saya highlight salah satu deh, tadi kan sudah menyebutkan Instagram Academy dan segalanya. Saya mau highlight satu program yang saya pribadi suka sekali. Program ini disebut She Means Business. She Means Business itulah program untuk melakukan pelatihan buat entrepreneur-entrepreneur atau pengusaha-pengusaha wanita. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini, kita sudah melatih lebih dari 35 ribu. 35 ribu woman entrepreneur. Dan, program-program kami ini, pertamanya itu hanya mulai dari penggunaan sosial media dan kemudian dari sosial media itu menjadi cara berniaga. Nah, tahun ini, kita selain itu, kita juga menyadari bahwa ternyata teman-teman di sana, woman entrepreneur membutuhkan financial literacy. terima kasih. Jadi, financial literacy si Miss Business tahun ini, financial literacy dan digital literacy kita padupadankan jadi satu. Nah, intinya adalah dari perspektif dari perspektif dari sisi digital literacy, banyak sekali programnya, Mbak Dian Hutami, Monggo dicari tahu di Facebook page Indonesia dan Monggo berkontribusi. Kita sangat senang kalau Anda bisa berkontribusi. terima kasih. Wow. Nih, Pak, tapi kalau ngomongin soal literasi digital ya, rasanya sekarang ini jempol ini tuh banyak sekali ya, apalagi netizen-netizen Indonesia ya, itu terkenal gampang gitu ngetik ya dan langsung kirim mulai dari hoax, ujaran kebencian, bullying. Nah, itu ada nggak sih, Pak, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Facebook untuk konten-konten seperti yang hoax dan lain-lainnya ini? Baik. Kalau kita bicara hoax ya, pertamanya, kita bicara hoax, tentunya dari kami, dari sisi platform, siapa sih yang suka dengan all of those hoax dan ujaran kebencian? Tidak ada yang suka. Jadi, teman-teman, silakan lihat dikebalik dari standar komunitas kita itu detail sekali apa yang boleh dan apa yang tidak. Jika terjadi pelanggaran, kami tindak. Kami tindak. Tentunya kami tindak dan kami tindak itu tidak akan terjadi pemberitahun kontennya. Jadi, misalkan terjadi bully, terjadi dari terjadi misalkan ujaran kebencian. Jadi, itu akan kami tindak. Nah, yang kedua dari sisi hoax. Nah, hoax ini kita tidak bekerja sendiri. Hoax ini kita bekerja dengan third party. Jadi, pihak ketiga. Pihak ketiga itu yang memang tugasnya mereka itu mencek bahwa apakah ini berita yang benar atau tidak. Atau hoax. Sehingga kemudian itu akan diberikan label. Jadi, intinya kalau kita bicara dari perspektif keamanan, privacy, itulah center of gravity. Itu center of attention-nya kita. Jadi, banyak sekali yang bisa dipelajari. Nah, mau tahu detailnya? Download tadi. Yang panduan anti-ribet. Di situ ada semua. Wow, jadi harus download sekarang juga ya, Yoyotors. Panduan anti-ribet. Ya, tidak ribet soalnya. Kalau ribet, bukan itu, bukan panduan itu. Oke, berikutnya, Pak, ada pertanyaan. Jejak digital itu sangat penting buat masa kini dan masa depan. Mungkin pengaruhnya bisa untuk cari pekerjaan, ngelamar pekerjaan. Bahkan ngelamar anak orang juga. Itu pasti dilihat sama bapaknya ya social media. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi Facebook dan Instagram kita supaya lebih positif tanpa mengurangi rasa unsur-funnya? Nah, begini. Kalau kita bicara jejak digital, betul sekali. Jangankan di sosial media. Di keseharian juga sama kan. Hei, anaknya si Anwanu, ngapain? Sama, sama. Jadi perspektifnya sosial media, kehidupan di dunia maya, itu adalah mirip seperti kehidupan di dunia sebenarnya. Cuma amplifikasinya lebih cepat dan instan. Jadi, menjawab pertanyaan langsung. Apa yang mesti dipost di sana? Pertama, saya selalu berpikir bahwa, kembali ini dari perspektif pribadi ya, pertama, apakah yang saya positif dapat berguna buat orang lain? Apakah bisa membuat temanku tertawa? Apakah bisa? Dan apakah itu berguna buat orang lain? Yang kedua, saya berpikir bahwa, apakah yang saya positif akan kemudian menyinggung salah satu orang atau mungkin salah satu komunitas? Jadi, saya pikir, hal tersebut sama seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Sebelum kita ucapkan, sebelum kita lontarkan, kita pikirkan ulang. Kenapa saya mesti lakukan itu? Manfaat apa yang saya berikan? Jika tidak ada manfaatnya, atau lebih banyak hal yang tidak baik, ada baiknya kita rem. dan tentunya, hal-hal yang fun itu selalu banyak konten-konten yang fun, namun tidak ofensif. Nah, kita kurasi saja sesuai dengan kurasi dari sisi kita. Dan memang, kalau memang terjata mendapatkan feedback, mendapatkan feedback dari misal teman-temannya, eh, kontenmu kayaknya agak ofensif gitu ya. ya, mungkin kita berlapang dada menerima feedback ya, menerima feedback, kemudian kita lihat ulang, apakah itu benar atau tidak, kan gitu ya. Jadi, tidak serta-merta juga. Jadi, itu mungkin yang bisa saya bagikan tips dan triks pribadi ketika saya post sesuatu. Wow, gitu ya. Tapi aku ingin tanya nih, gimana peran Facebook dalam mengambil bagian untuk membantu para UMKM Indonesia jika bersaing dengan platform e-commerce? Oh, hang on, hang on, hang on, satu, oke. Bagaimana peranan Facebook Indonesia untuk membantu UMKM bersaing dengan platform e-commerce? Sebentar, saya mau klarifikasi dulu, saya pikir bukan bersaing, bersaing itu bukan kata yang tepat ya. Jadi, apakah bisa berkolaborasi? Karena UMKM itu juga bisa membangun, menjual produk-produknya di platform e-commerce kan? Ya kan? Jadi, tidak necessary untuk berkompetisi. namun, namun mungkin kita lihatnya seperti ini, kita melihat bahwa sosial media, sosial media dan messaging itu seperti, mungkin saya bayangkan gini ya, ini ada toko, ada toko A, toko B, ya, toko A, toko B. Di toko ini, ini kan kita menjual barang nih, katakanlah ini UMKM, itu di website pribadinya dia, ataupun UMKM kemudian menitipkan belanjanya ke e-commerce, ya, inilah pasarnya. ini tokonya nih, cara check out-nya. Nah, tugasnya kami, tugasnya kami itu adalah, hey, kami itu, bayangkan kami itu sebagai bus, bus gede, kita datang, kita angkut wisatawan di bandara, terus kita anterin ke toko tersebut, jadi kita lihatlah sebagai sosial media itu itu sesuatu yang men-generate traffic, men-generate traffic, dan kemudian kalau itu mau check out, check out-nya itu apakah mau di e-commerce, apakah itu mau di website pribadi, monggo. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara UMKM, saya pikir yang paling penting adalah kita melihat bahwa zaman dulu deh, zaman dulu, yang namanya kita mau buka toko, buat iklan, itu kan butuh duit miliarannya. Jadi, kalau kita lihat layanan-layanan di Facebook dan Instagram dan WhatsApp, itu kan semua layanan tidak berbayar. Ya kan? Buka toko, shop juga tidak berbayar. Ya kan? Kalaupun kita mau iklan, iklan pun juga mulai dari 20 ribu rupiah per hari. Ya kan? Jadi, kalau kita lihat bahwa dengan adanya itu, itu meningkatkan chances dari UMKM itu untuk berhasil. Nah, sekarang kita bicara fakta. Kita bicara fakta. Faktanya adalah kita melihat bahwa banyak sekali emerging brand, brand-brand baru yang muncul dan luar biasa, luar biasa grow-nya. Saya ambil pengalaman pribadi, saya beli sepatu, beli sepatu. Ada ini pengalaman pribadi. Saya, saya lagi browse di Instagramku dan muncullah iklan sepatu itu. Somehow muncullah iklan sepatu itu. Dan saya langsung tertarik. Tertarik bukan karena apa. Saya tertarik karena pertama, di iklan, Pak Fit ya, saya lupa ya. Di situ tulisannya adalah produk ini ramah lingkungan. Sepatu ramah lingkungan. Nah, itu kena sekali dengan saya. Otomatis saya eksplorkan, saya eksplore, dan akhirnya saya beli. Kenapa saya beli? Saya beli, salah satu keraguanku adalah, eh, kalau salah ukuran gimana? Nah, di sana tersebut, disebut bahwa, hey, itu akan silakan ditukar terus sampai ukurannya pas. Nah, akhirnya saya beli, dan saya pakai, dan saya senang sampai sekarang. Nah, jadi banyak sekali emerging brand. Begitu sih sekarang. Brand. Mantap. Sekali lagi, terima kasih Pak Peter. Senang sekali bisa sharing ya, tentunya bisa menjadi inspirasi, insight, buat yoter semua yang ada di rumah untuk memanfaatkan social media kita untuk pengembangan komunitas dan juga bisnis. Sehat selalu ya Pak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.